Tapi sampe akhirnya dirobek gitu Cewan macam apa, David? Opening Mau Inggris atau Indonesia? Rodok Jawa Kulonungun Inggris samimawon Aduh moment-moment Sami-sami Jadi pak, hari ini tuh Ada kabar menggemparkan Sekaligus mengerikan Coba anda bayangkan, ada suami Yang merobek Kemaluan istri Pusing kan? Pelakunya siapa? Pelakunya kalo gak salah Sudah dibahas ya mas, waktu itu ya Sama mas Ate ya, di rangkuman Beritanya ya, ada pak di rangkuman Berita apa sih? Di dalam tab ini pak Oke, mari baca Oke siapa? Sadis! Gara-gara ditolak bercinta Suami robek kemaluan istrinya Hingga robek 10 cm Peristiwa menggegirkan terjadi Kabupaten Padang, Lawas Palas, Sumatra Utara Gara-garanya suami Mengerobek kemaluan istrinya Karena menolak ajakan untuk Berhubungan suami istri Kapolsek menambahkan korban Menolak karena beralasan trauma Pelaku kerap menganiayanya Saat berhubungan Penolakan korban karena pelaku Suka menganiaya korban pada saat Melakukan hubungan Sehingga korban trauma tuturnya BDSM, BDSM Hardcore ya Sehingga entah bagaimana Awal kejadiannya Sampai kemudian Barang sang istri Terluka hingga 10 cm Pelaku menggunakan jari tangannya Saat melakukan hal tersebut Pelaku gelap mata Lalu merobek kemaluan korban Dengan menggunakan jari tangannya Hingga robek 10 cm Jelasnya Usai peristiwa Suami robek barang istrinya itu Korban mengalami pendaraan hebat Sehingga harus segera Melarikannya ke rumah sakit Korban tidak berhenti mengularkan darah Maka dokter segera melakukan Tindakan Beber kapolsek Kita kan sangat-sangat cowok gitu Pasti tahu Mengholifkan emosi gitu kan Cuma Gimana ya Kau sampai melakukan hal yang segitu Kau nggak nyampe Kau tahu ya Sebagai cowok pun Nggak relate Kalau melakukan hubungan seksual Dengan fantasi adalah BDSM Hardcore Itu menurutku masih wajar ya Masih yang oke lah Masih diterima nalar pun masih oke gitu Tapi Sampai akhirnya dirobek gitu Kewan macam apa David? Wih Memang sejenis binatang melata Berkaki empat ya Tapi dari Mas Ini kan tadi case nya itu kan Ditolak Perhubungan Pas dia ada perhubungan seks Dia menolak Kau dari aku Tanya lo satu Kau dari kodak bersama mas Emosinya Ya kesalah mas Apapun laki-laki Egonya terluka itu pasti Masih Iyalah Setelah itu Kalo biasanya aku Ditolak Itu rasanya kayak Badanku mengecil loh deh Kau malu banget gitu loh rasanya Kak norogodeng aku gitu loh Cuman Yang tak garis bawah ini di kejadian ini Sampai Merobek Fagina istrinya Soalnya kenapa bisa itu terjadi? Kalo menurutku Kenapa laki-laki Sampai bisa melakukan itu Terutama si pelaku ini Karena kita sama-sama tau Saat konak Saat sangi Peredaran darah itu Mengalir deras ke titit saja Kepukon Kucuan kontol Titit itu kan bisa berdiri Karena ada darah Ngalirnya ke situ Sehingga Otak dia tidak teraliri darah Duh Tidak bisa mikir Fantasinya kemana-mana Ibaratnya kabel cpu Orang nancep Yang panggung cpu Yang ada mouse Oh Konslet Tidak Jadi mas Kue ini sebenernya bisa-bisa saja Untuk berfantasi Tapi Bojoku Memenuhi Hasrat seksualmu Minimal Kue ini coli Dan berfantasi sendiri Kadang fetish itu Justru malah bukan Tambah mengenakan pasangan kita Iya kadang Malah bikin tekanan Tekanan Rata penuhi Bojoku ngamuk-ngamuk Nah Banyak cewek Akhirnya memutuskan Untuk melayani Suaminya Dengan segala banyak Tingkat keanehan Di kasus ini Cewek ini Itu trauma Biasanya dia itu Aliran softcore Gitu Dia aliran yang baru Menikah baru berhubungan seksual Bahkan nonton video porno pun Enggak mungkin Masih polos Lihat begitu tiba-tiba Malam pertama Jebret Dianboxing Langsung Langsung Buar Cewek mana yang gak trauma Lanjir lah pak Orang jangan kan gitu ya pak Spanging 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 Ah itu Dah nonton bokep KB Speak sanjing Nah itu kan Rada Masuknya hampir ke Arah hardcore kan Itu aja Kadang kalo seindak kuat Yuk gak mau sampe Nah itu dia Yang aku bilang Harusnya itu justru mengenakan Fantasi seksual itu kan Membuat Hubungan seksual itu tidak Monoton gitu loh Tapi gak semua pasangan itu bisa Malayani hasil seksualmu Minimal komunikasikan di awal Nah itu Itu saja menurutku Kesalahannya Laki-lakinya Kurang komunikasi Kurang komunikasi Kenapa aku ngasih berita ini Karena Masih ada kesalahan Dimana Kecewa juga ya Itu menyalahkan Kita juga menyalahkan cowoknya ya Iya Tapi kebanyakan menyalahkan cowoknya Cocoknya mosok Cuma karena ditolak Iya Dari situ kita Relent Kalo itu emang bikin orang Bikin cowoknya tuh langsung Rasa harga dirinya berkurang gitu Betul Jadi kesalahan itu Tapi Ke eksen setelahnya Nah Ya Ya Betul 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 Ya 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 Mas Akunya gak sengaja mas Waktu itu mabuk Nyenggol Waktu itu nyenggol gini mas Cuma Nyenggol tangan gini Alah Tapi gak sengaja jari itu kan gini ya Tangan lemes jari Nyerempet Mata gini Terus merah Sampai besok Padahal itu sebenarnya Mungkin masih kasarannya Mungkin kalau orang-orang Cuma dikasih insto Sembuh Itu aja sampe Wah Gregel mas ati ini mas Apalagi sih Kayak gini Jadi kita cowok pun gak membenarkan cowok yang kasar Sebenarnya Enggak sebenarnya Apapun itulah Hmm Enggak boleh Kita sama-sama tau Kalo udah namanya berhubungan itu Laki-laki dan perempuan Ya Kebanyakan wanita-wanita ini Dia punya harga yang terlalu tinggi Oh Saat melayani suaminya Beberapa Aku sering banyak mendengar cerita Dan aku juga membaca Curhatan-curhatannya Di 2-3 geng Banyak wanita yang merasa Saat laki-lakiku datang tidak dalam kondisi sempurna Dia meminta jatah Aku menolak Dalam kondisi tidak sempurna itu Banyak aspeknya Gak bawa duit Gak ada makanan di rumah misal Atau datang dengan kondisi lesu Koknya orang-orang Tengok-tekoknya balik-balik rumah itu Ini semangat Bahagia itu loh Belum bujumur Bahagia itu Di momennya itu kita proseskan Oh Sangat perlu Maksudnya sangat perlu di momen itu Dan membalikkan semangat Banyak yang gak tau Semakin cowok kerja keras Semakin cowok diluar itu Banda-banda Banting tulang Menguras fisik Rata-rata cowok itu Saat pulang ke rumah Sudah bulan saat pulang ke rumah Tapi hasrat untuk seksualnya Itu tinggi banget Makanya gak menutup kemungkinan Orang-orang yang kerja proyek di luar Jauh dari istrinya Itu sering terjadi kasus Dia pacaran Atau hanya Friendship benefit dengan warga sekitar Iya Hanya untuk memuaskan nafsunya Iya Bukan untuk selingkuh loh Tapi lebih ke Yang penting metu gitu loh Lepas peju lah Gitu Penting banget Kita sama-sama tau sekarang ya Berhubungan seksual itu Tidak semenyenangkan itu Iya Ya buat anak-anak muda Buat kalian-kalian cowok dan cowok Yang merasa meningkah itu Adalah Supaya naik kentu bebas Waduh Salah besar loh Udah gak digrebek polisi Gak digrebek sama warga Saat kita nginep di Oyo Di hotel Kita gak ada rasa was-was Diketuk sama cleaning service Cleaning service Buka sebenernya polisi Saat yang ke kamar Atau ngamar dimana Tentu dimana Bukan hanya sekedar itu Sekarang aku tanya sama kalian Hubungan seksual itu seenak apa? Benernya mungkin Kalau dirasainya Flat Tapi ada doping sendiri ya Nah Flat toh Flat semua Sebenernya biasa-biasa aja Jadi kalau untuk kalian-kalian Yang merasa untuk menikah Hanya untuk Supaya naik kentu bebas Pikir ke ulang lagi Udah banyak kasus seperti ini Ini salah satunya Saat tidak dipuaskan Laki-laki Merobek vagina istrinya Yang sebelumnya Saat tidak dipuaskan nafsunya Yang menjadi korban adalah anaknya Karena anaknya mau memuaskan nafsu bapaknya Waduh Waduh Komplikated ya Begitu Jadi dipikirkan ulang lagi Terutama untuk laki-laki dan perempuan Terutama laki-laki Aku yang mengerti Kamu nafsu setinggi apapun Membiasalah Membiasalah Mesti buat trabas Dan cewek-cewek Turunkan egomu Saat kamu sudah punya suami Turunkan egomu Kalau cowokmu atau suamimu Pengen sesuatu Komunikasikan dulu Jangan nantinya Berending Aku sekedar memuaskan nafsu suamiku Endingnya adalah dendam Kayak gini mbaknya ini Karena aku trauma Leben kentu Disiksa aku Kenapa gak kamu komunikasi dengan suamimu Itu hanya untuk meminimalisir Enggak ada penjelasan dari awal Ada ini mas Pas ini kan setelah ini Misalnya naik Pasti ada cewek yang misalnya ditanya Wah Mas ternyata kayaknya Kalau aku ada indikasi Gila juga dia kadang-kadang suka Yang fetishnya yang kasar nih Gini-gini Segala macem Terus aku juga takut kalau misalnya aku nolaknya Jatuhnya Nanti Memangnya gerobek juga punya jalan mas Dari cara buat menolak Nanti biar cowoknya Seperti itu dibanding Seperti itu gampang dengan menutku Solusinya cuma satu Untuk cewek-cewek yang dengerin aku Kontrol nada suaramu bicara untuk menolak Kamu udah tau kalau cowokmu kona Suamimu kona Pasti wah Menggebu-gebu banget Saat kamu ngomong Tidak itu Nadamu jangan tinggi Moh Jangan gitu Tapi bilang Mas Nanti si yo Jadi turun ke nadamu Tidak perlu sambil Lose-lose kaki Gitu Slim worknya ke hal yang lain dulu Volumenya sih Lebih tepatnya Cowok gue menggebu-gebu Wah aku pengen kentu Cepet buka keladumu Misalnya gitu Usahakan kontrol nada bicaramu Itu akan sedikit mengurangi Terluka hatinya Laki-laki Udah itu aja Sampai jumpa 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 Terima kasih.